Kanit K9 Polres Melangkota Ahibtu Imam Mukson menjelaskan jenis anjing yang menyerang Ramisa Bahin adalah jenis anjing penyerang namun tidak galak. Usai diamankan anjing bernama Safi ini dibawa ke Mapolres Melangkota kemudian dibawa ke komunitas anjing Pitbull di jalan Irian Jaya. Di tempat ini Safi dikurung sendiri dalam kandang berukuran 2 meter x 1 meter. Ketika didatangi kanit K9 kondisi anjing baik-baik saja bahkan sangat bersahabat. Di kanel K9 Polres Melangkota ini, di samping untuk kandangnya juga penuh dengan satwa milik Polres Melangkota sendiri. Akhirnya setelah satu malam kita kondisikan di sini, kita tenangkan dan saya amati mentalnya juga mulai baik, kita titipkan di kanel kemitraan Polres Melangkota. Dan itu kondisi kecewaan mental dari anjing sui ini saat didatangi seperti apa sih? Memang normal atau ada seris atau bagaimana? Saya yakin anjingnya baik-baik saja, mungkin saat itu kaget atau bagaimana. Karena ras anjing seperti itu kan one man ya, one man dog ya. Kemungkinan lebih enjoy dengan pawang aslinya, dengan pemilik pertamanya lah istilahnya. Pihak kepolisian memang menghimbau untuk tidak memelihara anjing jenis pitbull. Karena biasanya anjing jenis ini hanya merasa nyaman dengan satu pawang saja dan tergolong jenis anjing eksekutor. Rohim Alfarisi, CTV